Halo teman-teman foodpreneur, selamat datang kembali di Foodies Class. Hari ini kita akan ngebahas satu materi yang sangat menarik nih, yaitu gimana caranya menjadi reseller dalam bisnis kuliner dengan modal 0-1 juta rupiah. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Stephanie Kurniadi, kapan-kapan kalau ketemu, panggil aja Steph. Saya selama 10 tahun terakhir ini banyak bergeraknya di bidang brand, marketing, dan tentu saja bisnis kuliner. Jadi saya adalah salah satu founder dari beberapa brand kuliner, seperti Abnormal, Bakso Bujangan, Sambal Carmilla juga. Nah, sebetulnya apa yang mau saya sharing hari ini adalah salah satu opsi nih, buat teman-teman yang pengen membangun bisnis, tapi di bidangnya kuliner. Karena kuliner ini memang adalah satu industri yang sangat menarik ya, karena kalau misalnya kita pengen memiliki bisnis yang bisa sustainable, artinya dalam waktu 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun tetap bisnisnya berjalan, salah satu yang menarik adalah bisnis kuliner. Karena memang kita menjual produk yang menjadi salah satu kebutuhan pokok manusia sebetulnya. Nah, karena sekarang juga eranya online, jadi yang namanya memulai bisnis kuliner ini tidak sesulit ataupun terlalu banyak halangannya ya, seperti misalnya 10 tahun yang lalu ya, atau bahkan 5 tahun yang lalu. Karena sekarang yang namanya online, kemudian social media, bahkan nanti saya akan jelaskan lebih detail, kita bisa membangun bisnis itu melalui WhatsApp, yang sebenarnya sehari-hari memang kita pakai ya. Kemudian juga ada online delivery juga yang sangat berkembang di beberapa tahun terakhir. Nah, sebetulnya kunci-kunci inilah yang akan membantu teman-teman, bahkan tanpa modal pun sebetulnya bisa terjun ke bisnis kuliner. Kita langsung aja masuk apa aja sih langkah-langkah yang bisa kita ikuti untuk bisa menjadi reseller di dalam bisnis kuliner. Teman-teman foodpreneur, kita masuk ke langkah yang pertama ya untuk menjadi reseller. Nah, kalau misalnya kita memulai bisnis kuliner, itu seperti yang tadi udah saya cerita, sekarang banyak banget opsi kita bisa memulainya tanpa modal. Nah, salah satu cara kita bisa memulai bisnis kuliner tanpa modal itu adalah dengan menjadi reseller. Artinya menjadi reseller itu adalah kita menjual produk orang lain. Nah, kenapa sih menjadi reseller? Itu saya sangat rekomendasi sekali ya untuk teman-teman yang baru mau terjun ke bisnis kuliner. Pertama, itu adalah supaya kita memahami dulu seperti apa sih sebetulnya proses dari berbisnis itu sendiri. Mungkin ada teman-teman yang udah mulai berbisnis sebelumnya, itu pasti akan udah terbayangkan. Nah, tapi kalau buat teman-teman yang belum pernah berbisnis sebelumnya, dengan menjadi reseller, teman-teman akan mendapatkan paparan tentang yang namanya bisnis itu seperti apa gitu. Karena mungkin ada yang udah mulai mempelajarinya lewat buku, kemudian ada yang mulai mempelajari juga dengan nonton video seperti ini, tapi yang namanya praktek langsung itu akan memberikan pengalaman dan pembelajaran yang juga luar biasa penting sekali. Nah, yang kedua, kalau misalnya nih, teman-teman belum pernah terjun ke bisnis kuliner gitu ya, tapi sudah pernah berbisnis sebelumnya. Dengan menjadi reseller produk makanan, teman-teman juga akan mengetahui nih berbagai detail tentang yang namanya produk makanan. Kemudian, teman-teman kan akan berinteraksi langsung dengan yang namanya customer. Di situ juga akan kebayang, oh ternyata kalau customer yang membeli produk makanan tuh preferensinya seperti apa aja. Kemudian, apa sih faktor-faktor mereka mau membeli. Kemudian juga proses kita melayani customer itu seperti apa. Nah, di situ akan teman-teman pelajari banyak sekali pada saat menjadi reseller. Nah, setelah teman-teman menjadi reseller nih produk makanan gitu ya, karena tidak akan terlalu susah, karena produk makanan ini sebetulnya menjadi kebutuhan yang sangat umum. Jadi, kalau misalnya kita jual ke teman kita, ataupun saudara atau keluarga kita pun masih berpotensi supaya mereka bisa membeli. Jadi, itu adalah salah satu peluang yang sangat besar. Setelah teman-teman menjalani, itu banyak sekali opsi pengembangannya. Misalnya, teman-teman mau menjadi tingkatan yang lebih tinggi dalam menjual produk orang lain. Itu biasa disebut dengan agen. Jadi, kalau misalnya reseller nih menjual produk perharinya misalnya puluhan gitu ya, atau enggak ratusan. Mungkin kalau nanti udah menguasai sekali industri-nya, kemudian customer-nya juga menjadi banyak, teman-teman bahkan bisa menjadi agen yang menjual lebih banyak lagi produk dalam sehari, biasanya dapat harga yang lebih murah dari produsen, atau bahkan ketingkatan yang lebih tinggi lagi, yaitu misalnya distributor. Jadi, bisa yang awalnya hanya cakupan kenalan, tapi akhirnya jadi menjual dengan cakupan kota, atau bahkan menjadi distributor tunggal misalnya se-Indonesia. Nah, itu bisa menjadi gambaran ya bahwa bisnis reseller ini itu pengembangannya juga sangat luas. Nah, yang kedua, kalau misalnya teman-teman setelah menjalani menjadi reseller produk makanan, mulai kebayang, itu opsi untuk memiliki produk dan brand sendiri itu juga sangat mungkin, dan menjadi lebih mudah karena teman-teman udah kebayang, udah punya database customer juga, jadi bekal ilmunya pun udah cukup banyak untuk bisa memulai bisnis kuliner dengan brand sendiri. Nah, sekarang saya akan jelaskan nih, tahap pertamanya pada saat mau memilih menjadi reseller, itu kumpulkan dulu nih 5 alternatif bisnis reseller yang ada ya di luar sana itu apa aja, kemudian daftar. Nah, kenapa harus memilih? Karena yang namanya brand atau produk makanan yang membuka peluang untuk menjadi reseller itu banyaknya banget-banget gitu ya. Nanti teman-teman bisa list sebanyak-banyaknya, kemudian cari yang berdasarkan minat atau ketertarikan ya, karena itu berhubungan dengan personal masing-masing, jadi teman-teman ini lebih sukanya apa? Apakah makanan, apakah minuman gitu ya, apakah frozen food, atau misalnya kue, atau apapun lah. Itu pertama pilih berdasarkan minat, kemudian juga kita pilih yang memiliki program pembelajaran. Oke, di mana sih nyarinya gitu ya, mungkin saya bilang banyak gitu ya, tapi teman-teman nggak kebayang nih nyarinya di mana. Teman-teman bisa cari aja di Google yang pertama, jadi buka Google, kemudian search aja di situ reseller makanan misalnya, atau nggak reseller minuman, atau reseller kuriner. Nah, di situ nanti teman-teman akan dapetin banyak sekali iklan maupun website dari produk-produk kuliner yang memang membuka sistem reseller gitu. Jadi, satu itu Google ya, nah yang kedua ini adalah Facebook misalnya. Nah, kalau Facebook ini juga sama, teman-teman satu bisa cari di kolom searchnya dengan kata kunci yang sama, atau misalnya teman-teman bertanya juga nih ke teman-teman sekitar, atau kenalan, atau saudara, ada nggak sih yang udah menjadi reseller produk makanan? Karena harusnya sih ada, karena yang namanya orang-orang yang berprofesi sebagai reseller produk makanan tuh banyak banget sekarang. Jadi, teman-teman bisa juga mulai dari produk yang sama dengan yang teman kita udah jualin, atau saudara kita udah jualin. Tapi begitu teman-teman dapet nih, misalnya informasi tentang reseller makanan di Facebook, biasanya besok-besok itu teman-teman akan selalu dapet informasi-informasi lain lagi yang lebih banyak lagi. Karena Facebook itu punya programming gitu ya, bahwa mereka akan menampilkan informasi yang teman-teman itu sering cari. Jadi, lama-lama di halaman Facebooknya teman-teman ini akan banyak sekali informasi. Nah, setelah teman-teman foodpreneur melist gitu ya, 5 aja sih menurut saya di shortlist aja, kemudian jadi 5 yang memang menarik, kemudian juga teman-teman cek apakah mereka itu punya program pembelajaran atau tidak. Nah, bisnis produk yang bagus itu mereka pada saat mencari reseller, itu juga punya program pembelajaran. Artinya, mereka akan melatih reseller-reseller yang bergabung untuk bisa lebih semakin handal lagi yang namanya berjualan. Jadi, teman-teman walaupun nanti udah ngelist nih banyak, yang teman-teman pilih untuk daftar itu adalah yang punya program pembelajaran. Macem-macem, biasanya mereka lewat telegram atau lewat whatsapp, kemudian bisa juga mereka lewat video. Mereka juga biasanya mempersiapkan desain-desain nih, desain-desain promo yang bisa digunakan langsung oleh para reseller. Jadi, walaupun banyak banget yang membuka sistem reseller, tapi jangan salah pilih. Pilih yang memang punya program yang cukup intensif ya, supaya tujuan teman-teman yang tadi di awal adalah untuk belajar itu bisa dapat. Jadi, nanti bisa nguasain nih gimana caranya untuk jualan produk makanan, kemudian juga dapat materi-materi yang juga menarik dan bermanfaat. Nah, hal kedua pertimbangan pada saat teman-teman ini mau memilih gitu ya daftar ke yang mana, itu ada dua kategori. Satu itu biasanya ada yang kalau misalnya kita daftar ini harus pakai modal ya. Modalnya biasanya sih nggak besar, mungkin beberapa puluh ribu atau beberapa ratus ribu. Biasanya juga ada yang menerapkan biaya registrasi, ada juga yang menerapkan kalau misalnya join itu membeli satu atau dua produknya. Atau ada juga yang dengan sistem sedekah misalnya, kalau misalnya mau join harus beli produknya dulu kemudian produknya disedekahkan. Nah, itu adalah kategori pertama nih yang pakai modal. Tapi banyak juga yang kategori kedua, yaitu tanpa modal. Artinya kalau misalnya teman-teman mau join, itu ya daftar aja. Nggak usah bayar senilai tertentu atau misalnya beli produk senilai tertentu. Nah, tip saya adalah daftar dan join lebih dari satu. Jadi, kalau misalnya tadi udah shortlist ya, daftar itu sekitar lima. Nah, lima ini bisa dikombinasikan. Jadi, misalnya kalau modalnya teman-teman terbatas, mungkin pilih satu aja yang memang harus pakai modal. Nah, tapi kalau ada yang bagus, mereka punya program pembelajaran, kemudian juga tanpa modal. Nah, ini daftar lebih banyak di sini. Bisa tiga sampai empat, itu daftar. Kenapa? Supaya pada saat nanti teman-teman sudah join, itu kesehariannya teman-teman ini akan sangat dipenuhi dengan lingkungan strategi, lingkungan informasi dan ilmu-ilmu tentang berjualan bisnis kuliner. Nah, inilah yang sangat penting. Karena kalau misalnya teman-teman mau sukses di bisnis kuliner, pada saat buka handphone nih, misalnya teman-teman kan tiap pagi buka handphone, kemudian siang pas lagi makan siang, kemudian pas mau tidur juga selalu buka handphone kan. Kalau misalnya banyak join di grup-grup reseller ini, nanti lama-lama informasi dan berita yang teman-teman akan lihat di handphone itu akan tentang ini terus. Nah, itu adalah kunci supaya teman-teman itu terus belajar menghabiskan waktu juga untuk mempelajari ilmu-ilmu yang akan bikin teman-teman makin jago lagi nih untuk menjadi reseller dan ngejual produk lebih banyak lagi. Oke, itu tadi teman-teman foodpreneur, langkah-langkah yang bisa langsung teman-teman praktekin sekarang juga ya, untuk gimana caranya bisa mulai jadi pebisnis kuliner. Jangan lupa bahwa menjadi reseller ini adalah opsi yang sangat mudah dan bisa teman-teman lakukan langsung karena nyaris tanpa modal ya, modalnya benar-benar adalah niat dan komitmennya teman-teman. Saya doakan semoga sukses buat teman-teman dan jangan lupa untuk nggak pernah berhenti untuk belajar ya. Oke, sampai jumpa!